Halo guys, Assalamualaikum, salam jumpa lagi yaitu di channel kami Cuprit Siang-siang begini ya, enaknya mungkin makan itu melon ya Ini saya mau mereview yaitu di tempatnya yaitu tanamannya punya mas Handi Halo mas Handi, Assalamualaikum Assalamualaikum, ini masih saudara kami dan saya mau mereview disini boleh enggak? Boleh, makasih ya sebelumnya ya Nah, ayo teman-teman kesini Inilah tanaman melon punya mas Handi ya Yaitu tepatnya wilayahnya di Kampung Tangguh, Karangrojo Selatan Yaitu Desa Purworejo, Kecamatan Donomoyo, Kabupaten Malang Nah, ini aku mau mereview, ayo teman-teman Melon adalah yaitu komoditi termasuk buah-buahan yang digemari masyarakat Yaitu untuk buah-buahan, yaitu untuk makanan segar-segar ya mungkin ya Nah, ini nih, pertama-tama saya mau menerangkan yaitu tata cara penanaman sebuah melon Pertama yaitu kita menyediakan gulutan ya, gulutan panjang seperti ini Kemudian di tengahnya, dicangkul ya, dilajur di tengahnya itu Dikasih pupuk, pupuk kotoran ayam yang sudah dipermentasi yaitu Setelah itu diuruk ya, dimasukkan dulu di lubangnya ya, sepanjang jalur Kemudian diuruk, nah setelah diuruk kita taburi yaitu kabur dulu minit Nah, sesudah itu persiapkan yaitu Kan ini tanahnya dari unsur haranya sudah tercukupi Kasih tutup yang namanya plastiknya ini, mulsa ya Mulsa itu waktu masaknya harus tepatnya ada sinar matahari Biar kenceng dan rapat gitu ya Nah, setelah persiapan sudah selesai Kita itu menyiapkan benih, benih tanaman namanya si melon tadi Yaitu umur satu minggu, sudah ada daunnya dua, gini ya Itu baru dikejekkan jarak tanam 60 cm dari pohon satu yang satunya Atau 50 atau sampai 60 cm Kemudian waktu mengejek, kita akan nanamkan Kasih yaitu pupuk NPK dasar Jadi sebelum nanam, dikejek kasih pupuk NPK dasar Kemudian kita menanam Setelah umur satu minggu, sudah tumbuh Yaitu kita lagi melakukan penyemprotan inteksisida dan pupuk daun Jadi selain di bawah nanti dikasih pupuk NPK dan lain-lain Kita melakukan pemupukan ya di atas yaitu pupuk daun Dan itu tadi Jadi pupuk daun dan inteksisida untuk menghambat hama gitu ya Ini umur satu minggu lebih Kalau sudah umur 21, 21 hari Itu akan sudah tumbuh ya, sudah merambat Kita kasih yaitu namanya ini Ajer yaitu dari bambu ya seperti ini Kemudian kasih rafia Nanti biar aman buahnya itu menggantung-menggantung gitu ya Dalam satu pohon Itu kalau bisa sisakan dua buah Kan itu buahnya banyak ya kan Banyak ini kan bunga-bunga banyak Satu pohon itu sisakan dua aja Itu yang pilihlah yang bagus Jadi yang seperti ini kita harusnya memotong ya Nah ini buang aja ya Buang aja Nah kalau sudah seperti itu Ini kan umur 21 hari ya Misalkan seperti itu Umur 35 hari sudah berbuah Maksudnya gitu Satu bulan atau satu bulan lebih Itu sudah berbuah seperti ini Ini umur 35 hari Melakukan tadi pemotongan ya Pilihlah buah yang bagus Sisakan dua satu pohon Nah ini yang terpenting Yaitu umur 45 hari ke atas Yaitu Cara pemupukannya pun Kita harus pinter-pinter teman-teman Harus ekstra hati-hati Soalnya gini Disini tuh Kalau sekarang kan musim penghujan Kalau musim penghujan itu Banyak N itu loh Nitrogen Ya jadi Kita harus sesuai dengan P dan K Yaitu Puspat dan Kalium Ya Jadi itu Tiga-tiganya itu harus seimbang Sesuai dengan cuaca Atau musim penghujan Jadi kita itu Intinya seperti ini Ini kan nanti akan keluar Kalau 45 hari ke atas itu Keluar yang namanya net Atau Jaring teman-teman Jadi Kita itu tidak harus membutuhkan Harus besar buahnya Nah jadi Yang terbagus itu adalah Buahnya itu harus super itu Mendapatkan buah yang super itu Ininya tidak boleh pecah-pecah Jadi tidak boleh cakarayan Namanya net tadi harus merata Yaitu Sedang-sedang ya ukurannya sekitar 2 kg Jadi Gini Kita itu Kalau musim penghujan Jadi intinya seperti ini Tidak boleh memupuk terlalu banyak Jadi gitu ya Kalau musim kemarah pun Mupuknya itu juga seperti itu mungkin Tapi tambah sedikit lah Tapi Kalau musim kemarah kan kita kekurangan air Kita itu ngocor ya Kalau ini enggak gitu kan Bedanya itu Jadi Gini aja udah subur gitu loh maksudnya Nah jadi enggak boleh daunnya terlalu lebat sekali Buahnya terlalu besar Itu akan mengakibatkan pecah-pecah yang namanya metodi atau jaring Jadi kalau melon itu super Besarnya ya Ya ukurannya enggak harus terlalu besar Pilihlah yang buahnya itu rata Itu Rahasianya ya itu tadi Mungkin kita bisa mengatakan ada bakterinya seperti itu Nah dibalik itu ternyata itu kebanyakan pupa Mupuk loh teman-teman Jadi Mupuknya kalau musim penghujan ini Ya sedang-sedang aja Enggak harus terlalu banyak Jadi Umur 45 hari itu Harus Extra hati-hati Nanti umur 60 hari itu Manen loh teman-teman Nah ini suasana yaitu di Kampung Tanggo ya Masih saudara saya ini Tanah melon seperti ini ya Nah Ini juga Ini sekitar setengah hektare ini ya Jadi setiap hari Kerjanya di sawah Juga merawat melon tadi Mudah-mudahan saya mereview di Kampung Tanggo Kampung saya ini Sangat Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Teman-teman semua Mungkin Anda di dalam negeri Maupun di luar negeri ya Jadi Intinya seperti ini Tanamlah melon seperti ini Mungkin Mungkin kita akan Mendapatkan Yaitu Hasil yang lebih bagus Nah Kira-kira melon ini Mungkin Kita masih belum tahu ya Jenis tadi Melon apa Gitu ya Ternyata teman-teman Pengen tahu juga ya Jenis disini tuh Ini loh Melonnya itu adalah Namanya yaitu Merlin teman-teman Jadi Melon Tanamlah Sejenis melon Merlin Biar bagus seperti ini ya Nah Seperti ini Lokasi area Area di tengah persawan Ternyata cocok Untuk tanam melon Itu aja ya Mudah-mudahan sangat Bermanfaat Sudah dulu ya Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax